Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum minna uminkum Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita Para sista, kali ini kita akan membahas tentang perhiasan rhodium Nah, bagi para sista yang baru nonton channel ini Atau belum pernah menggunakan perhiasan imitasi Mungkin belum mengerti ya tentang apa itu rhodium Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat perhiasan imitasi Yaitu bahan rhodium ya Oke, jadi simak sampai habis videonya Nama rhodium itu berasal dari bahasa Yunani Yaitu rhodon ya Rhodon ini artinya bunga mawar Nah, rhodium ini diberi nama bunga mawar Itu karena Dalam bentuk garam mineral Unsur ini memiliki warna yang mirip dengan Warna bunga mawar Ya khususnya bunga mawar hitam ya Bukan bunga mawar yang merah ya Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang unsur rhodium Nah, kita perlu melihat kembali tabel periodik unsur Nah, yuk kita lihat tabel periodik unsur Ini adalah tabel periodik unsur Nah, tabel ini juga pernah kita bahas dalam video sebelumnya Waktu kita membahas tentang apa itu titanium ya Nah, bagi para sista yang belum menonton videonya Tentang apa itu titanium Silahkan klik di sudut kiri atas video ini ya Nah, di sini Sudut kiri atas video Atau nanti bisa di klik juga Di link yang saya sampaikan di bagian deskripsi video ini ya Dari tabel periodik unsur ini kita bisa lihat ya Unsur rhodium Itu ada di tengah ya Di tengah-tengah tabel periodik unsur ya Kita bisa lihat di sini nomor atomnya 45 Dengan lambang RH ya RH, rhodium Nah, rhodium ini kita lihat ada di golongan 8B ya Golongan 8B Dia termasuk dalam salah satu dari enam unsur logam golongan platinum Nah, enam unsur logam golongan platinum ini Yang ada di tengah-tengah itu ya Kita bisa lihat Di situ ada Rhodium Yang di tengah Kemudian di samping rhodium ada rutenium dan palladium Kemudian di bawah rhodium ada osmium, iridium, dan platinum Nah, keenam unsur ini adalah termasuk unsur golongan platinum Salah satunya adalah rhodium ya Nah, jadi jelas sekali di sini Kita lihat ya Unsur rhodium ada di tengah-tengah tabel periodik unsur Berikutnya tentang karakter logam rhodium Rhodium ini dalam bentuk padat Dia berwarna putih keperakan ya Warna putih keperakan Rhodium termasuk logam yang tidak mudah bereaksi dengan oksigen di udara Rhodium dapat digunakan sebagai katalis Dan sangat efektif dalam mempercepat jalannya suatu reaksi kimia Logam ini juga sangat tahan terhadap korosi dan oksidasi Memiliki titik leleh yang tinggi dan juga tidak beracun Rhodium termasuk logam langka di dunia Rata-rata produksi per tahun logam rhodium itu sangat kecil Nah, karena rhodium ini keberadaannya langka Maka rhodium menjadi salah satu logam yang harganya termahal di dunia Harganya bisa mencapai sekitar 4 juta per gram Wah, bayangkan harganya lebih mahal daripada harga emas ya Nah, logam rhodium itu sering ditemukan di dalam deposit atau mineral platinum Dan umumnya rhodium ini didapatkan sebagai produk sampingan Dari hasil penambangan dan pemurnian platinum Logam rhodium sangat jarang digunakan sebagai unsur murni Tapi lebih banyak dimanfaatkan sebagai campuran logam Rhodium bisa digunakan untuk membuat serat kaca Komponen termokopo Elektroda busi pesawat terbang Dan cawan lebur laboratorium Dan lain-lain ya Nah, rhodium ini tidak digunakan sebagai bahan utama untuk membuat perhiasan Tetapi dicampur dengan tembaga, timah, atau logam lain Nah, biasanya rhodium ini pada perhiasan Digunakan sebagai lapisan tambahan Untuk mempercantik penampilan perhiasan Nah, jadi bukan sebagai bahan utama ya Untuk membuat perhiasan Hanya bahan tambahan Kelebihan dari logam rhodium atau unsur rhodium ini adalah Dia bisa membuat warna rangka perhiasan itu menjadi lebih menghilang Ya, para sista bisa lihat Contoh pada gambar di samping ini ada gambar cincin Dilihat di sebelah kiri itu cincin yang tidak dilapisi dengan rhodium Ya, warnanya masih agak gelap Kemudian Dibandingkan dengan Bagian sebelah kanan yang sudah diplating atau dilapisi dengan rhodium ya Yang sudah dilapisi dengan rhodium terlihat lebih berkilau ya Lebih menghilang Nah, itu keunggulannya Nah, kemudian Perhiasan yang mengandung unsur rhodiumnya itu Tidak mudah berubah warna Nah, kalau para sista menemukan perhiasan yang katanya dari bahan rhodium Atau mengandung unsur rhodium Kemudian Dia cepat sekali berubah warna Nah, itu mungkin kita perlu melihat lagi kandungannya Kandungan dari perhiasan itu Apakah Dia mengandung Logam Yang sifatnya Dia mudah Kena korosi Atau tidak Nah, biasanya kalau campuran logam Yang mudah kena korosi Itu lebih banyak Daripada logam lainnya Yang anti korosi Maka Perhiasan itu bisa saja Menjadi perubah warna ya Karena mungkin perhiasan itu Sering kontak dengan air ya Atau zat kimia tertentu Parfum, lotion, dan lain-lain Dan Mungkin juga Akibat dari dibiarkan dalam kondisi lembab Dalam jangka waktu tertentu Ya Nah, jadi Dilihat lagi nih Unsurnya Unsur yang Digunakan untuk membuat perhiasan itu Lebih banyak yang mana ya Lebih banyak unsur yang anti korosinya Atau lebih banyak unsur yang Tidak anti korosi ya Seperti itu Nah, kemudian Dari sisi harga Perhiasan Yang menggunakan lapisan rhodium Itu Harganya jauh lebih murah Daripada Yang Perhiasan emas dan perak ya Nah, itu karena faktor Tadi Bahwa Membuat Perhiasan Yang menggunakan Lapisan rhodiumnya Itu Biasanya Di pasaran Lebih sedikit Lapisan rhodiumnya Ketimbang Logam lainnya ya Biasanya Kok bisa ya Harga Perhiasan ini Lebih murah Daripada harga emas Padahal Modelnya Mirip Ya Warnanya mirip Tapi kok Ini lebih murah Nah, mungkin itu karena Kandungan logam Yang dibuat ya Kandungan logam Yang digunakan Untuk membuat perhiasan itu Mungkin Kandungannya lebih banyak Tembaganya Sementara tembaga itu Kan murah Maka Hasilnya Produk Perhiasan Campuran Tembaga Dengan rhodium Dengan campuran emas Itu Lebih murah Perhiasan yang Lebih banyak Campuran tembaganya Daripada yang Perhiasan emas Seperti itu Nah, di pasaran juga Kita bisa lihat Bahwa Harga perhiasan Dengan Rangka yang Menggunakan Campuran Tambaga Dan Rhodium Itu tidak dihitung Per gram Tidak seperti emas Dihitungnya per gram Tetapi Per desain Atau Per item Perhiasan Seperti itu Nah Sampai disini Ada pertanyaan Dari para sista Kalau ada Silahkan diketik Di kolom komentar Di bawah ya Nah, kalau Tidak ada pertanyaan Gantian ya Saya yang nanya ya Saya kasih PR nih Para sista Nah Ini pertanyaannya Pertanyaannya Bagaimana Cara Merawat Perhiasan Dari bahan Rhodium Supaya Awet Dan Tahan Lama Nah Para sista Boleh Googling dulu nih Boleh cari-cari Tahu dulu Gimana ya Cara Merawat Perhiasan Dari bahan Rhodium Agar awet Dan Tahan Lama Nah Jawaban Selengkapnya Akan Kita bahas Dalam Video berikutnya Nah Jadi Para sista Silahkan like Subscribe Dan Nyalakan lonceng Notifikasinya Agar kamu dapat Terus mengikuti Perkembangan Informasi Dan Video-video terbaru Dari Salsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh